Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan sahabat muda akuntansi mohon maaf tadi terputus ya sinyalnya ketika menjelaskan metode penyusutan untuk declining balance jadi di akhir tahun kelima kita tidak lagi melihat perhitungan declining balance rate dikalikan dengan book value tapi langsung kita lihat sisa-sisa yang belum disusunkan itu berapa gitu ya maka itulah yang akan menjadi penyusutan ya menjadi penyusutan pada akhir tahun kelima ya karena kan nggak mungkin misalkan 40 persen Anda kaliin 64.800 ya itu kan pasti hasilnya 24.000 lebih gitu ya nah padahal kan secara total nanti akumulasi penyusunannya nggak boleh lebih dari 450.000 Kenapa karena kita punya service value Rp50.000 ya sehingga ini menjadi menjadi apa namanya patokan kita ya ketika di akuntan kelima maka akumulasi penyusutannya adalah totalnya adalah sebesar original cost dikurangi dengan service value sehingga per 50.000 ini tinggal dikurangi yang yang sebelumnya 435.200 maka ketemulah 45.500 inilah yang akan jadi penyusutan tahun kelima bukan lagi menghitung 40 persen kali 64.800 ya karena kalau dikalikan ini hasilnya akan 24.000 lebih 25.000an itu ya nanti akan melebihi 450.000 sehingga tidak nanti service value-nya disini nanti tidak tidak sebesar book value-nya ya jadi memang supaya book value-nya sebesar service value maka ini sekali lagi tidak lagi menghitung tarif penyusutannya dikalikan dengan book value tahun di awal tahun ya tapi langsung dikalikan dengan selisih antara akumulasi penyusutan yang seharusnya di akhir tahun kelima dikurangi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya itu akan menjadi beban penyusutan di tahun sekarang ya dan bagaimana kita tahu akumulasi penyusutan tahun terakhir dengan cara original cost dikurangi dengan service value nah beberapa isu penting terkait dengan penyusutan ya teman-teman semua ada kalanya kita juga menghadapi penyusutan itu tidak bisa diterapkan untuk satu aset tetap yang utuh karena bisa jadi nilai dari masing-masing bagiannya sangat signifikan ya misalkan aset tetap itu berupa pesawat nah pesawat itu rangkanya mesinnya mungkin usia manfaatnya akan berbeda-beda dan nilainya juga masing-masing sangat signifikan sehingga kita tidak bisa menyusupkan dalam satu kesatuan kita pisah-pisah ya mesinnya sendiri usianya berapa rangkanya sendiri usianya berapa baling-balingnya usianya berapa seperti itu ya bisa-pisah ya ini contohnya adalah tadi yang saya sebutkan ya ada pesawat terbang 100 ribu ya totalnya tuh nilai bukunya 100 ribu padahal kita tahu disitu ada macam-macamnya komponennya ada airframe ada komponen engine keminin ada komponen yang lain dan ini masing-masing punya punya nilainya ya dan punya usia manfaat yang berbeda-beda nah ini masing-masing disusutkan ya masing-masing disusutkan ya misalkan kita menggunakan metode apa nih metode penyusutan garis lurus lebih mudah ya maka disini untuk yang airframe 60 juta dibagi 20 berarti akan 3 juta euro ya engine 32 ribu 32 juta bagi 8 berarti 4 juta yang kamera yang lain 8 juta dibagi 5 di 1,6 totalnya ada 8,6 ya 8,6 ini lah yang akan diakui sebagai beban penyusutan di akhir tahun 2020 ya bukan terus langsung ditembak rata sekian tahun enggak karena masing-masing bagian aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan masa manfaat yang berbeda-beda ya di present expense masuknya ke laporan laporan rugi sebagai expense yang utama ya kemudian akumulasi penyusutan akan menjadi kontra akun dari aset tetap di meraca kemudian bagaimana Pak kalau penyusutannya itu bukan dari awal tahun tapi di tengah-tengah karena kita bisa jadi beli asetnya ya enggak di Januari tapi di beli Maret April Juni Agustus November seperti itu ya maka intinya perusahaan harus menyusutkan secara pro rata kalau ada secara proporsional bagian dari tahun tersebut ya jadi misalkan baru 3 bulan ya dihitung 3 bulan ini beda dengan kebijakan akuntansi penyusutan di pemerintah ya di pemerintah kita tuh lebih simpel pokoknya penyusutannya tahunan atau semesteran bagian dari semesteran bagian tahunan dihitung 1 tahun atau 1 semester itu mudah tapi kalau di sini bener-bener dihitung rigid bulannya ya Nah misalkan di sini kasus perusahaan itu mempunyai mesin ya original cost-nya adalah 150 dan dia punya service value ya nilai sisanya 24000 service life nya 5 tahun dan kalau menurut hitungan jam diperkirakan bisa beroperasi selama 21.000 jam ya dan akhir tahun bukunya adalah 31 Desember coba kita menghitung penyusutannya dengan menggunakan metode ini dengan masing-masing menggunakan metode yang berbeda ya bahkan garis lurus activity method sum of your digits atau double declining sepuluhnya. Mari kita lihat. Nah isu yang pertama atau metode yang pertama adalah metode garis lurus ya metode garis lurus berarti sangat simple di presidenya adalah tadi 150 ya teman-teman ya 150 original cost-nya dikurangi berapa tadi service value-nya adalah 24 ya 24 ya sehingga menghasilkan 126 nah 126 dibagi 5 itulah menjadi annual expand annual depreciation expand-nya 25.500 ya 25.200 karena dia dibeli di bulan apa tadi Agustus ya maka ada awal Agustus kayaknya Agustus sampai Desember ada bagian dari tahunnya adalah lima lima bulan per dua belas maka inilah yang akan menjadi beban penyusutan di akhir tahun 2019 16.500 ya kemudian di tahun 2020 hingga 2023 ini penyusutan akan sama karena dianggap satu tahun utuh ya ini ajungannya untuk tahun yang pertama ya DPSN expand pada akumulasi penyusutan 9.500 untuk tahun 2020 sampai 2023 ini nanti beban penyusutan pertahunannya sama karena dianggap dianggap satu tahun utuh dengan tarif yang sama ya 25.200 terus itu ya baru nanti di akhir tahun kepemilikan service life-nya maka 25.200 ini kan kepakainya cuman sampai 7 bulan mendatang sampai 1 Agustus sehingga 7 bulannya kali 7 per 12 nah patah 700 ya di sini totalnya 126 ya 126 ini merupakan hasil dari pengurangan antara original cost dengan salvage value ini kalau metode garis lurus ya kita akan ribetnya di tahun pertama sama tahun terakhir saja ya nah kemudian kalau activity method gimana kalau activity method enak teman-teman semua ya kita tinggal melihat berapa jumlah jam yang dipakai di tahun yang bersangkutan ya misalkan di tahun 2019 kepakai 800 jam maka tinggal dikalikan tarif per jamnya dari mana ngitung tarif per jam tadi di beristribil bisnya 126 ribu baginya bagi jamnya bukan bagi tahunnya bagi 21 ribu sama dengan 6 dolar per jam ya tinggal kalikan 6 sampai 4.800 udah nggak ada per year di sini ya karena ngitungnya jam nah kemudian tahun berikutnya gimana Pak ya harus butuh data di tahun 2020 berapa jam 2021 berapa jam tergantung jam aktual yang terjadi di tahun tersebut ya enak ini juga simpel ya nah ini yang agak ribet ya agak complicated ketika partial depreciation ini menggunakan metode sum of the year digits atau nanti menggunakan double declining balance ya karena harus hati-hati ngitungnya nah ini 126 ribu tadi itu kan depreciable base-nya ya untuk sum of the year digit depreciable base-nya adalah 126 ribu nah remaining life-nya nah di tahun 2019 remaining life-nya berapa? kan kita anggap remaining life-nya adalah di tahun pertama kan remaining life-nya dianggap 5 tahun karena dia masih masih unyuk-unyuk masih baru kan ya jadi dianggap remaining life-nya ada 5 tahun sehingga akan menjadi angka pembilang di sini 5 per 15 ya akan menjadi annual expense-nya adalah 42 ribu tapi karena dibelinya di bulan Agustus maka partial year-nya adalah 5 per 12 oke itu ber500 nah persoalan adalah ketika di tahun kedua terus tahun keduanya gimana Pak? tahun keduanya itu kan sebenarnya ada 2 tarif ya yaitu sebagian dari yang tadi kan ini 5 per 12 ya yang dari Januari ke bulan Juli yaitu 7 per 12 itu menggunakan tarif yang 5 per 15 ya kemudian dari bulan Agustus ke Desember 5 per 12 itu menggunakan tarif yang penyebutnya adalah pembilangnya adalah 4 karena di tahun kedua remaining life sisanya kan 4 tahun jadi 4 per 15 jadi 4 per 15 jadi ini agak ribet ya kalau teman-teman nanti hitung-hitung di corotan-corotan ya di tahun kedua ini itu kalau mau yang sakotek gitu ya adalah 5 per 15 karena masih ada tarif yang di tahun pertama tadi ya 5 per 15 gitu kan ya kemudian dikalikan Januari sampai Juli adalah 7 per 12 kan gitu ya kemudian baru dikalikan 126 ribu nah ini baru bagian dari yang tahun pertama padahal tahun kedua gimana tahun keduanya adalah 4 per 15 kan gitu ini kalau ada paham itu lebih enak ya 4 per 15 kali 5 per 12 kan gitu ya 5 per 12 terus dikalikan dengan 126 nah ini kan keriting-keriting deh gitu ya ini bisa menggunakan cara ini ya tapi ada cara lebih simple lagi sebenarnya disini cara lebih simple adalah yaudah di tahun kedua ini kita anggap kita anggap remaining life nya kan masih ada 4 tahun nih berarti kan 4 per 15 ya cuman karena karena di tahun kedua ini apa namanya sebenarnya nggak nggak utuh nggak utuh 1 tahun gitu ya maksud berarti sebenarnya manfaat dia kan masih banyak nih nggak cuman 4 per 15 tapi juga bagian dari 7 per 12 di yang tahun kelima terakhir tadi yang tahun kelima nanti kan ada 7 per 12 berarti nggak sekedar 4 per 15 tapi 4 per 15 ditambah 0,58 per 15 maka disini hasilnya 4,58 per 15 nanti anda cek hasilnya sama ya apakah hitungan yang pertama ini 5 per 15 kali 7 per 12 kali 126 ditambah 4 per 15 kali 5 per 12 kali 126 dengan 4,58 per 15 kali 126 nanti hasilnya sama saya sudah cek ya jadi lebih mudahnya seperti ini ya langsung aja berarti tahun kedua ini ada 4 ya ada remaining life nya ada 4 tapi karena masih ada sisa lagi nanti di tahun terakhirnya ada 7 bulan itu berarti tinggal 4 tambah 0,58 disini sudah dibikin hitungan sini 0,58 ya tadi 4,58 4,82500 dan disini langsung dianggap utuh nah di tahun berikutnya juga gitu remaining life nya ada 3 ditambah 0,58 15 ya di tahun keempat 2,58 oke ya karena 2 ditambah 0,58 kemudian di tahun kelima ya sebenarnya ini 1,58 ya tapi kan masih ada tahun terakhir kan ya 7 bulan tinggal 0,58 per 15 nah ini teman-teman semua ya nanti Anda buktikan dengan cara ini atau cara yang agak ribet yang saya tuliskan tadi ya tahun pertama sekian nanti hasilnya akan sama jadi dapat pusing-pusing kita menggunakan pendekatan yang lebih simpel seperti ini ya kecuali kalau hitung-hitungannya nggak seripet itu bisa kita menggunakan yang pendekatan hitungan pertama ya nanti hasilnya akan sama ya jadi kalau sum of your digit nanti seperti ini ya sebenarnya ada 2 tarif tapi kita bisa sederhanakan dengan hanya menambahkan ya parsial parsial tahun di tahun terakhir itu ke remaining life di tahun-tahun berikutnya ini ini kalau yang tahun pertama kan tetap 5 per 15 seperti ini ya perlu dikalikan parsial year-nya disini ya kan sebenarnya kan ini ini juga kalau mau dikalikan disini juga sama sih nanti kan ya ini kan juga kalau mau ya langsung 5 per 12 kali 5 per 15 kan gitu ya oke lanjut ya teman-teman ya ini juga sedikit beda ya kalau menggunakan double declining balance kalau menggunakan double declining balance ingat depresible base-nya adalah utuh 150 ribu original cost-nya ya nah 40% kali annual expense 60 ribu parsial year-nya gimana dia kan 5 per 12 oke 25 ribu ini sebagai pengurang untuk original cost sehingga depresible base-nya nanti jadi 125 nah tinggal 125 kali berapa 40% juga tapi tahun kedua kan udah utuh tuh nggak perlu dikalikan 1 tahun nggak tuh dikalikan parsial jadi nggak perlu ya tahun ketiga tinggal 75 ribu dari mana 125 dikurang 50 tinggal 75 kali 40% tuh ya terus berarti nanti 75 kurang 30 disini jadi 45 benarkah teret nah 50% 15 ribu berarti di tahun terakhir nah tahun terakhir gimana apakah anda langsung mengalihkan 27 ribu kali 40% 2400 langsung di-plock aja tuh kan anda hitung-hitungannya 10.800 padahal sisanya itu kan tinggal sisanya berapa supaya ini penjumulan dari akumulasi penyucutan ini penjumulannya adalah sebesar original cost dikurangi salvage value yaitu 150 kurangi 24 126 kalau anda jumlahkan ini berapa nih nah berapa nih ini kan 123 ya ya nggak 123 kan berarti untuk menambahkan supaya jadi 126 di tahun terakhir tinggal 3000 jadi tidak menggunakan hitung-hitungan yang 10.800 ini tapi 3000 inilah yang akan dipakai untuk perhitungan penyucutan akhir tahun kelima ini ini uniknya dari double declining balance pertama dibersibatnya dia beda kemudian di tahun terakhir dia nggak lihat hitungan dia langsung lihat berapa sisa yang belum disusutkan supaya nilai bukunya di akhir tahun itu adalah sama dengan salvage value oke nah beberapa isu penting kadang-kadang orang beranggapan bahwasanya penyusutan itu ngeluarin duit padahal nggak penyusutan itu bukan berupa pengeluaran uang ya jadi nggak ada pengeluaran uang atas pengakuan beban penyusutan demikian juga kalau kita mau mengganti PPA property plan equipment ya bukan melalui penyusutan ini ya bukan melalui penyusutan ini ya pakai duit yang dihasilkan dari dari pendapatan yang dihasilkan oleh PPA tersebut gitu ya jadi nggak ada current cash flow cash out flow ya dan fund untuk mengganti ya memang dihasilkan dari dari apa ya revenue yang dihasilkan atas pemanfaatan aset tersebut gimana Pak kalau ada revisi dari perubahan tarif penyusutan apa memungkinkan oh mungkin saja ya penyusutannya dirubah Pak yang tadinya tarifnya 10% jadi tinggal 15% tentu saja dengan reasoning yang kuat kenapa kita rubah bisa jadi oh karena maksudnya kita perbaiki atau ternyata kita menemukan teknologi baru maksudnya bisa kita improve usianya lebih lama itu berarti penyusutannya akan lebih lama kalau ada perubahan tarif itu itu hanya kita pakai untuk perhitungan untuk current period dan prospective period ya misalkan berubah di tahun 2021 ya berarti akan berpengaruh pada beban penyusutan tahun 2021 tidak mempengaruhi penyusutan yang sudah sudah berlalu tahun-tahun lalu ya tidak berlaku mundur tidak berlaku retrospective tapi berlakunya adalah current and prospective sekarang dan masa mendatang ya tidak mengenal retrospective ya dan juga tidak di dianggap sebagai extraordinary items ya ini ya misalkan sebuah perusahaan membeli equipment 510 ribu diperkirakan waktu itu masa manfaatnya adalah 10 tahun ya residual value-nya 10 ribu ternyata setelah 7 tahun nih ternyata di tahun ke-8 itu diperkirakan kayaknya masa manfaatnya bisa lebih panjang deh jadi 15 tahun ini dengan residual value-nya juga 5 ribu terus gimana nih ada penyesuaian gak apakah perlu jurnal penyesuaian untuk mengakui beban penyusutan sebelumnya oh tidak perlu kita hanya perlu menghitung depreciation expand tahun 2019 dengan menggunakan tarif yang baru caranya gimana nah kita harus di sini lihat kita harus membawa nilai aset itu menjadi carrying amount-nya berapa nilai terbawa nilai bukunya sekarang ini berapa beratas nilai buku yang baru itu digunakan lah tarif yang baru yaitu sisa manfaat yang baru dengan self-fade value yang baru seperti itu ya ini ya ini original cost-nya tadi kan 510 ya self-fade value-nya 10 ribu sehingga depreciable base-nya 500 ribu nah depreciation expand semula adalah dipakai 10 tahun sehingga per tahunnya adalah 50 ribu sudah kepakai selama 7 tahun sehingga sudah terakumulasi sebanyak 350 ribu ya nah kita lihat berapa book value per 31 Desember 2018 berarti tinggal original cost-nya dikurangi akumulasinya 350 tinggal 160 ribu 160 ribu ini menjadi book value di awal tahun 2019 160 ribu ya nah dengan informasi seperti itu ternyata self-fade value-nya enggak 10 ribu cuma tinggal 5 ribu nih oke kurang 5 ribu berarti kan ya tinggal 155 tapi useful life remaining-nya masih panjang nih harusnya kan kalau semulakan 10 tahun berarti kalau udah tahun ke 7 tinggal 3 tahun lagi ini ternyata diperkirakan masih 15 tahun lagi dari sejak awal pembelian berarti nambah berapa tahun nambah 8 tahun lagi ya nambah 8 tahun sehingga 155 dibagi 8 menjadi 19375 inilah akan menjadi beban penyusutan yang baru mulai tahun 2019 2020 dan seterusnya sampai 8 tahun mendatang ini ya jadi tidak perlu ngotak-ngotak penyusutan yang kemarin cukup membuat penyusutan atau sekarang dengan tarif yang baru karena hitungannya sudah baru berdasarkan net book value-nya kemudian self-fade value yang baru kemudian kita lihat useful life remaining-nya berapa nih dari akhir tahun 2019 tuh kesananya masih ada beberapa tahun ya di tahun 2019 kesana masih ada beberapa tahun 8 tahun ya kemudian teman-teman semua pengenalan mengenai akuntansi penyusutan nanti kita akan dalamnya lebih lanjut dengan melacakan soal latihan dan setelah ini videonya akan masuk ke sesi 2 yang tidak kalah seru yaitu impairment jangan kemana-mana terus simak video pembelajaran akuntansi penyusutan semangat pagi salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh